Dan Ki Sapu Angin melatih Jaka jurus pamungkas untuk mengalahkan ilmu roh rontek milik Ki Hitam. Berulang kali usahanya gagal, namun dengan penuh ketekunan akhirnya Jaka mampu menyempurnakan jurus tersebut. Sementara itu, Maria berkumpul dengan warga pribumi, memberi semangat mereka untuk meneruskan perjuangan meski Jaka sembung telah tiada. Maria mendukung penuh perjuangan mereka untuk bisa bebas dari penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat. Tanpa mereka duga Jaka sembung masih hidup dan telah kembali bergabung di tengah-tengah mereka. Diluar Kibidin mengetahui bahwa Maria mengkhianati ayahnya sendiri. Maria pulang dengan mengendap berharap tidak ada yang mengetahuinya. Namun sesampainya di rumah Maria dikagetkan dengan kehadiran Sang Menir dihadapannya. Rupanya Kibidin telah menyampaikan semua yang ia lihat. Sang Menir marah besar dan menganggap Maria telah berhianat kepada kompeni. Atas perkataan Maria itu, Sang Menir memukul Maria hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya, Sang Menir memerintahkan Kibidin dan Kihitam untuk menangkap Jaka sembung yang telah kembali. Jaka sembung dan para warga sedang husuk melaksanakan sholat. Tiba-tiba datang serangan dari Kibidin dan Kihitam dari luar. Tanpa rasa takut sedikitpun Jaka sembung menghadapi mereka. Pertarungan pun terjadi, Jaka berhadapan dengan Kihitam. Sedangkan warga yang lain melawan Kibidin. Parjo hanya melihat pertarungan tersebut. Kibidin hanya dengan daun mampu membunuh beberapa warga. Kihitam terlihat masih cukup tangguh untuk dikalahkan. Jaka sembung tak pernah menyerah. Dengan pedang di tangan dia selalu mencoba menebas Kihitam. Hingga Jaka bisa memutus tangan Kihitam. Namun hal itu malah membuat Kihitam tertawa. Dan mempersilahkan Jaka untuk memotong bagian tubuh mana saja yang Jaka mau. Ilmu rawa Rontek yang dimiliki Kihitam mampu membuatnya tetap utuh. Kepala yang terputus pun mampu kembali menyatu dengan leher seperti sedia kalah. Hingga Jaka teringat pesan gurunya agar potongan tubuh Kihitam jangan sampai menyentuh tanah. Jaka sembung akhirnya mampu menyudahi perlawanan Kihitam. Kemudian para warga bersatu menyerpu markas kompeni. Gerbang pintu berhasil mereka hancurkan. Parjo bergantung di atas tangga hingga terjatuh. Pertempuran sengit pun terjadi. Jaka sembung menuju penjara dan menyelamatkan semua tahanan di sana. Meski tanpa senjata yang lengkap, para warga pribumi dengan jumlah yang banyak dan semangat juang tinggi mampu memukul mundur pasukan kompeni hingga membuat sang menir marah melihat pasukannya kocar kacir. Jaka sembung berhadapan dengan sang menir. Sementara itu warga juga memburu warga pribumi yang berpihak pada kompeni dan menghianati negerinya sendiri. Maria terbangun dan mengetahui Jaka sembung sedang berhadapan dengan ayahnya, sementara Parjo yang membawa pentung sekuriti turut memukul kompeni yang sudah mati dan menumpuknya. Jaka masih bertarung dengan sang menir, hingga di sebuah kesempatan Jaka mampu menusuk sang menir dengan pedang tepat di hadapan Maria. Maria pun menangis, Jaka sembung menghampirinya. Maria lalu memeluk Jaka sembung dengan berat hati meralakan ayahnya pergi untuk selamanya. Sang menir masih hidup, ia mengambil pistol di sampingnya dan mengarahkan kepada Jaka sembung. Maria mengetahui itu dan seketika ia melindungi Jaka sembung, orang yang ia cintai, alhasil Maria tertembak dan tewas bersama sang menir ayahnya. Di akhir hayatnya, Maria menyempatkan diri untuk mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Jaka sembung. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Apa itu, Maria? Mencintaimu... Ria! Ria!